Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pada kesempatan tutorial kali ini saya akan memberikan secara pertahap cara penggunaan Windows Live Writer itu sebuah software yang digunakan untuk melakukan hosting di blog dengan cara yang praktis jadi dengan menggunakan Windows Live Writer ini kita tidak perlu lagi melakukan login ke dalam blog untuk masuk ke dalam dashboard atau control panel blog dan kemudian kita baru melulis hosting tapi dengan Windows Live Writer ini kita bisa melakukan hosting tanpa harus login secara manual ke dalam blog dan keuntungan yang lain Windows Live Writer ini mirip seperti dengan editor Office jadi seperti Anda menggunakan Microsoft Word atau Open Office Writer sehingga bisa diatur di format diberikan gambar dikasih video dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan secara lebih mudah menggunakan Windows Live Writer ini untuk melakukan posting pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara untuk melakukan setting account blog jadi kita langsung saja kita klik menu blog nah kebetulan Windows Live Writer ini saya ini sudah saya setting beberapa blog jadi ada beberapa judul blog yang sudah saya setting ke dalam Windows Live Writer ini apabila Anda pemakai baru di Windows Live Writer ini maka judul-judul blog ini tidak akan ada oke kita klik tombol add blog account jika Anda menggunakan blogger atau blogspot maka klik tombol other blog service disini tulisannya blogger, wordpress, typepad, dan others jika Anda menggunakan blogger maka klik other blog service kemudian klik tombol next isikan alamat blog Anda secara lengkap misalnya alamat blog yang sudah saya buat adalah ini kemudian isikan username apabila Anda menggunakan blogger maka username yang digunakan adalah username dari account gmail kemudian password yang digunakan adalah password dari gmail juga Anda klik remember my password jika Anda menggunakan komputer milik sendiri tetapi jika Anda menggunakan komputer milik publik seperti di warret atau di kantor maka hilangkan checklist ini oke kita klik tombol next kita tunggu sebentar Windows Live Writer ini akan mencoba melakukan login what you like to allow writer detect theme of your blog by publishing a temporary post klik aja yes itu maksudnya nanti theme atau layout blog itu bisa akan terdeteksi di Windows Live Writer ini jadi berguna untuk melihat untuk mempreview postingnya kita klik tombol yes nah ini artinya username dan passwordnya sudah sesuai dengan blog Anda lama tidaknya proses ini tergantung kecepatan internet dan juga tergantung dengan besar kecilnya file dari layout atau tema blog milik Anda ya ketika berhasil maka akan keluar your blog has been set up kemudian isikan saja judul blog disini judul blog untuk sebagai daftar nama blog yang ada disini misalnya karena tadi judul blog saya adalah isparmoweb.blogs.com maka saya isikan disini adalah isparmoweb kemudian klik tombol ini switch to this blog artinya kita akan langsung ketika ini di klik tombol finish akan langsung masuk ke dalam siap untuk memposting ke dalam blog yang kita setting tadi kita klik tombol finish nah ini adalah sebenarnya layout blog yang terdeteksi secara otomatis untuk memudahkan kita menyederhatkan tampilan layout dari Windows Leverator ini maka kita hilangkan tombol layout theme layout temanya kita klik menu view kemudian kita hilangkan checklist pada edit using theme nah jadi seperti ini dengan keadaan layout yang seperti ini berarti kita sudah siap untuk menuliskan atau memposting satu yang baru ya ke dalam blog baik demikian tutorial penggunaan Windows Live Writer tahap melakukan setting account blog pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb terima kasih selamat menikmati selamat menikmati